Because I know I can treat you better than he can And any girl like you deserves a can Oh my god Wih, panen, panen, coda teh seneng pisang Kadie, kaditu, kadie, kaditu, kadie, kaditu Buah-buahan nonde teh, ayah jeruk, ayah jeruk Dan ayah jeruk Ih, ini mah pohonnya pohon rumputan, tapi buahnya juga jeruk Ini mah pohonnya sakura, tapi buahnya juga jeruk Coda, ngapain disitu? Ih, saya teh lagi mondar-mandir, mondar-mandir, mondar-mandir Biar apa? Jadi katanya kalau lagi belanja, atau lagi shopping, atau lagi panen, atau lagi berkebun Kita teh harus mondar-mandir, biar kurus Udah, sini aja kalau mau belanja di marketnya Zivana nih, asik-asik Wah, ayah buah-buah organik? Semuanya ada, pokoknya yang berbau organik dan semua yang sehat-sehat ada disini Yaudah tuh, tunggunya, ini kan jauh Sebentar ya, tungguin ya Cepetan ya Aduh, ini teh Cauda Ini Cauda, ini Zizi Halo Cauda, aku maha dan Ece Ini lebih cocok jadi C-O-D kayaknya ya Mondar-mandir, mondar-mandir C-O-D berarti case on delivery dong? C-O-D, C-O-D online Iya, betul sekali Oh, oke lah, emang itu C-O-D punya perkebunan? Nah, Zizi, kasih tau sih, pokoknya asik banget Jadi gini, nah Cauda kan suka jeruk, buah-buahan, pengen kurus gitu kan, mondar-mandir, sana-sini, sana-sini Jadi sebentar lagi tuh, aku mau bikin ini C, ada acara namanya Jakarta Fit Fest Itu kepanjangan dari fitness festival Oh, Jakarta Fit Fest Fit Fest Fit Fest Kegiatannya apa aja tuh, Zizi? Jadi itu nanti, kalau misalnya suka datang ke kayak bazar-bazar gitu, sebenarnya kita juga bisa belanja-belanja Tapi bedanya, yang dijual di situ, semuanya sehat-sehat Jadi mulai dari makanan, minuman Terus kan misalnya sekarang lagi banyak banget nih yang jus-jus, press-jus gitu Pokoknya kalau yang pengen kurus, bukan pengen kurus deh Pengen sehat gitu, pengen bisa lebih baik Sejujurnya panitianya? Bukan panitianya Ya itu, ya sih panitianya seksi sibuk, sibuk bener Oh, bukan Lagi pusing Terus ada Fit Fest-nya nih, ada apa? Fitness-nya, fitness apa? Jadi nanti ada fitness-nya juga, jadi nanti selain ada bazarnya, terus nanti kita ada panggung gedenya juga Itu bisa, kita olahraga bareng-bareng, bisa registrasi, bisa yoga, zumba, muay thai, pilates Beraha itu, daftar olahraganya Buka website-nya, www.jakartafitfest.com Jakartafitfest.com Ada? Nah, ada semua situ, bisa daftar, registrasi di situ semuanya Acaranya kapan itu maksudnya? 1-2 Oktober nanti, jadi hari Sabtu Minggu Dua hari, Sabtu Minggu Besok dong berarti? Besok Besok Satu dan dua Oktober Satu dan dua Oktober Butan, itu kalau besok mas Ih, langsung dateng aja gak apa-apa Sekarang itu saya tipeon izinkan, libur gak saya? Libur gak tuh? Sudah, kumpulan saya riburin dulu ya Jangan kerja sama saya Iya lah, kasihan ini, udah tiap hari ya kan? Saya kan pengen gitu sambil belanja Eh ya baraha gitu, sambil jumpa gitu Nah, eh, zumbanya zumba party gitu loh, co Jadi ada DJ-nya gitu Pakai DJ juga? Pakai DJ Pakai ikut dong berarti? Pakai, Pakai Nah, boleh-boleh Ajak-ajak lah Terus bisa ini juga, Mas Andre Bisa misalnya kalau misalnya dateng Kan sebetulnya ini kan bukan untuk yang Apa, suka olahraga, bodybuilder gitu Bukan Jadi misalnya Aduh, pengen nih, pengen mulai ini Perhatiin badan Iya, kayak saya nih Perut Supaya kolesterol terturun Ada ahlinya di situ juga Iya, bener Ada dokter Bisa cek kolesterol Cek tekanan darah Jadi pokoknya komplit lah One stop solution for everything Wow Nah Udah kalau gitu sahabat pagi semua nih Boleh diajakin nih tanggal saat besok Atau besok dan tanggal 2 ya Iya, jadi sabar minggu Sabar minggu Tempatnya di? Di Premium Parking Gandaria City, Jokarta Selatan Premium Parking Ini ada mitos dalam olahraga Anda bisa bakar kalori dengan berbelanja Itu sebetulnya mitos atau fakta? Wow Fakta Kalau misalnya lagi di mall Saya kan suka nemenin si Ibu Hestia Kalau lagi ke mall Ih, cuma lama pisan Masuk ke toko ini, gak dibeli Cuma beda gocek, bisa keliling Itu namanya perempuan sih, gak apa-apa ya Tapi bisa 3 jam Ya Cuma beli sepatu yang bedanya 5 ribu Kalau enggak masuk lagi ke toko yang pertama Stress, tapi kan itu olahraga Bisa bakar kalori Bener, bener, bener Oh, ternyata itu mitos sayang sekali Maaf ya Ini jadi ada kabar buruk buat para sopaholic Anda termasuk sopaholic berarti itu ya Jadi karena ternyata belanja itu tidak termasuk ke jenis olahraga yang efektif dan menyehatkan Karena saat berbelanja, Anda tidak cukup bernafas lebih keras dan jantung pun tidak cukup terpompa Kecuali orang yang belanjain Itu jantungnya terpompa Jantungnya terpompa Jadi darah mengalir lebih deras Oke, mitos berarti ya Mitos berarti itu Jadi artinya harus olahraga beneran kan? Olahraga yang beneran Berarti harus ikut yoga, zumba, gitu kan Di fitfes Itu yang paling bener di fitfes ayah belanja Tapi olahraganya bener yang mompa gitu Jadi memang ada olahraga mompa ya disana Jogetnya ya Tapi ada sih informasinya Kita banyak juga teman-teman Kayak misalnya Melani Putri ya Dia ikutan men-support acara ini Adrian Maulana Terus ada Syahanas juga Mungkin Cauda sama Kang Andre mau ikutan support acara ini Saya akan ikut ya Saya support saya Di Instagramnya at jktfitfes Kita pasti ikut insya Allah Mudah-mudahan kalau tidak ada acara besok saya kesana Nah ini jenat yang ada mitos-mitos olahraga Nah ini ada lagi No pain, no gain Banyak yang berpikir kalau olahraga semakin bagus Kalau latihan semakin keras Tanpa terpikir dampak yang akan ditimbulkan dari olahraga yang berlebihan Jadi sebetulnya Sesuaikanlah tingkat olahraga Anda dengan kemampuan fisik juga Jadi kalau sudah sampai merasa nyeri Hentikan olahraga sampai nyerinya hilang Jadi gak ada istilah no pain, no gain Jadi salah dong no pain, no gain itu ya Kalau sudah merasa pain Ya jangan digain dulu Tapi benar sih Kang, itu sering banget tuh misalnya Kayak saya nih lagi treadmill gitu Kadang-kadang kalau Sudah mulai kelingan Iya sudah mulai kelingan, sudah mulai pusing Kan biasanya orang kok Wah lagi abir, gini bakal, malah dibakal Malah salah harusnya berhenti dulu Ini ada lagi Semakin banyak kita keringetan Itu semakin banyak lemak kebakar Oh benar ya Kak Keringetan kan semakin banyak lemaknya kebakar Ternyata mitos Mitos, oke Jadi jumlah keringat merupakan indikasi kemampuan tubuh Dalam mempertahankan suhu normal tubuh Jadi tidak ada hubungannya antara jumlah keringat dengan jumlah kalori yang terbakar Anda akan mulai berkeringat saat tubuh menyimpan panas Sehingga Anda merasakan pendinginan melalui pengeluaran keringat Oke masih ngomongin soal olahraga Ini ada taman olahraga di Bangkok Tren hidup sehat memang sebagian masyarakat Thailand adalah intensitas olahraga masyarakatnya semakin meningkat Jadi tidak heran kalau sekarang makin banyak taman-taman yang dibuat untuk olahraga Ini kayak di Bandung juga ada ya taman olahraga ya Bandung mah ada Ini taman jomblo juga ada Taman jomblo juga ada Taman fitness ada Coba kita lihat atau ya taman olahraga yang di Bangkok Di antara gedung-gedung tinggi di Bangkok Hadir sebuah taman kota yang gak cuma cantik tapi juga bikin sehat Nah inilah taman olahraga Lupini Park Taman ini memang menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan khusus untuk berolahraga Mulai dari jogging track, area bodybuilder, hingga playground untuk bermain anak Berkunjung ke taman ini bebas biaya masuk dan juga biaya parkir Bukan cuma itu saja, semua fasilitas olahraga yang ada di taman ini juga gratis Warga Bangkok bebas menggunakan fasilitas tersebut asal tidak merusak dan tetap menjaganya dalam keadaan bersih Yang gak kalah menarik, Taman Lupini Park ini memiliki klub untuk lansia bernama Bangkok Elder Citizen Club Di sini para warga lansia Thailand bisa berkumpul untuk melakukan berbagai macam aktivitas Yang diadakan setiap hari Sabtu dan juga Minggu Iya itu dia cantiknya tamannya bagus sehat Bagus sehat bisa Eh Ziva Ana tapi ngomongin ada yang mau kepoin kamu nih Hah siapa itu? Iya kita tanya aja siapa nih Halo Halo Iya Saya Dwi, saya pengen nanya Ini siapa nih dengan siapa nih? Dengan Dwi Dwi, Dwi Dwi Dumi Dwi Dwi Oh Dwi Iya Silahkan Dwi Saya pengen nanya sama Mbak Latisha diulukan sebagai mantan Pudu Indonesia 2008 Dan kenapa finally sekarang memutuskan untuk terjun di dunia perteraksian dan menjadi seorang ketengker Oh Ini kepo pican ya Oh kepo sih Gak apa-apa Makasih ya Dwi Coba dijawab Pak Tung Kenapa ya? Dulu tuh awalnya sebetulnya gak sengaja sih Jadi begitu selesai Putri Indonesia itu Mulan dari Miss Universe Terus kan ada beberapa yang nawarin gitu lah Tapi kok kayaknya nyantolnya tuh jadinya ke TV gitu Jadi awalnya sempat di stasiun TV berita lain dulu Sempat hampir 2 tahun gitu disana Terus lama-lama eh seneng ya sama dunianya gitu Sama dunia public speaking, dunia presenting Karena ketemu orang baru terus tiap hari Terus bisa tiap hari tuh kayaknya belajar gitu Ada sesuatu yang ada ilmu yang didapet gitu Jadi kayaknya positif nih dunianya seneng, dinamis gitu Dan kan kayak menuntut kita harus selalu ready at any time gitu Seperti itu Mas Dwi Semoga udah gak kepo lagi ya Mas Dwi Mas Dwi Mas Dwi Tuh biasaan tuh Abis nantangnya ngilang langsung Itu entah Tersana abis ya Ini ayah pertanyaan ya Kenapa ya kalo dapet medali Suka digigit gitu pas lagi foto Itu tuh kebiasaan dari mana ya awalnya ya Jadi apa tuh jawabannya Tapi memang kalo diperhatiin tuh hampir semuanya Atlet kalo lagi menang di kejuaraan apapun ya Rata-rata mereka posenya tuh sambil ngegegel atau ngegigit si medali Nah ternyata ada sejarahnya ya kakanda aja Bukan kepentingan fotografer yang memang nyuruh mereka buat Halo Sok digagel digagel gitu Digigit digigit gitu Ternyata bukan itu Digagel tenawan Digagel itu digigit maksudnya Ternyata ada sejarahnya Kebiasaan ngegigit atau ngegegel medali itu Diduga untuk memastikan apakah medali tersebut terbuat dari emas murni atau sepuhan Ternyata tak gitu awal mulanya Coba dicek ini emas beneran enggak Karena kalo medali itu terbuat dari emas murni Maka medali itu relatif lunak atau sedikit berbekas ketika kena gigitan Oh kalo emas murni gitu ya Tapi setelah setahun ini medali bukan lagi terbuat dari emas murni Tapi cuma terdiri dari 6 gram emas Sisanya hanya terdiri dari perak 93% dan tembaga 6% Oh gitu medali emasnya bukan murni Sekarang udah enggak lagi Enak aja emas mahal Tapi kan udah jadi kebiasaan lah ngegegel apa ngegigit medali Mau dari apapun digigit aja Ada juga mungkin yang ngecek ini coklat atau bukan Nah coklat juga senang sih dapetnya ya Coklat coklat batuk Coklat batuk ya Oke Sifana terima kasih ya Sama-sama Mau jeluk kak? Mau dong Ini buat makin sehat Mas ada medali? Tidak ada Tidak apa-apa Wah Gak apaan nih? Kok pace ngegelindingin? Gelindingin gini Kayak main bowling Soalnya ada lomba ini Ngegelindingin jeruk Terus maksudnya di apa nanti? Dikelindingin? Iya digelindingin Dikelindingin terus jauh-jauh gitu Ada lombanya Jauh-jauhan gitu Iya gak tau coba nanti ada kok nanti Oh ini lucu juga nih Lomba gelindingin jeruk Oke nanti kita kasih tau sahabat pagi Seperti apa lombanya ya Lomba gelindingin jeruk Semangat Boleh Cause I know I can see you better Than he can And any girl like you Deserves